Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dewi Lestari dengan setambuk F1 C1 18042 akan mempresentasikan materi fermentasi mengenai meningkatkan kualitas muncul inti sawit melalui fermentasi pertama-tama istilah-istilah mengenai fermentasi yang pertama itu ada fermentasi submagicultur yaitu metode fermentasi dengan menggunakan substrat cair yang kedua ada fermentasi solid state yaitu metode fermentasi dengan menggunakan substrat padat yang ketiga ada fermentasi aerob yaitu fermentasi yang prosesnya membutuhkan oksigen atau udara yang keempat ada fermentasi anaerob yaitu fermentasi yang prosesnya tidak membutuhkan oksigen atau udara yang kelima ada fermentasi spontan yaitu fermentasi yang tidak ditambahkan mikroorganisme atau starter atau ragi dalam proses pembuatannya yang keenam ada fermentasi tidak spontan yaitu fermentasi yang ditambahkan mikroorganisme atau starter atau ragi dalam proses pembuatannya lalu ada fermentasi mikro aerophilic yaitu fermentasi menggunakan mikroba yang membutuhkan oksigen dalam jumlah sedikit lalu ada kultur batch yaitu aplikasi kultur tertutup dengan nutrien terbatas kultur batch ialah kultur dasar bakteri yang nantinya menentukan pengembangan kultur selanjutnya lalu ada kultur feed batch dijabarkan sebagai kultur batch dengan pemasukan pakan secara kontinu atau teratur dengan medium tanpa mengubah cairan kultur dan terakhir ada kultur kontinu yaitu kultur dengan nutrien esensial yang dibutuhkan dapat disuplai menelabihi kebutuhannya dalam medium yang memiliki volume tetap lalu sebagai pendahuluan mungkin inti sawit merupakan salah satu produk dari tandan buah sawit dimana diproses 45-46% dari inti sawit menurut sukria 2009 mungkin inti sawit dapat berperan sebagai sumber penguat atau konsentrat pada pakan karena nilai iotis yang tinggi mungkin inti sawit umumnya mengandung air kurang dari 10% dan 60% fraksi nutrisinya berupa selulosa lemak protein binoksilan glukoronoksilan dan mineral bungki linti sawit sangat berpotensi sebagai bahan pakan ternak dengan kandungan protein antara 14,19 sampai 21,66% lemak sekitar 9,5 sampai 10,5% serat kasar 12,63% kalsium 0,83% fosfor 0,86% dan abu sekitar 3,79% protein pada bungki linti sawit memiliki kualitas yang baik meski lebih rendah nilainya dari bahan pakan lain kriteria bahan pakan yang baik untuk serat itu lebih dari 18% salah satu cara untuk meningkatkan nutrisi bungki linti sawit ini adalah dengan proses fermentasi pada proses fermentasi 3 pokok bahasan yang akan ditekankan yang pertama ada media pertumbuhan kedua ada fermenter mikroba dan yang ketiga ada produk proses fermentasi yang pertama yaitu pembuatan starter atau media pertumbuhan mikroba starter di sini berupa bungki linti sawit yang diperoleh dari karnel MC 10-12% kemudian diolah 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 dalam karnel silo yang mengandung air lebih dari 12% lalu diproses lagi dalam karnel crushing yang menghasilkan pump karnel oil dan bungki linti sawit yang teksturnya kering dan serbuk yang bersifat higroskopis menyerap kelembapan ruang dan berpotensi pertumbuhan kapang aspergillus SP kemudian limbah ini diolah lagi dalam PKE shipment menghasilkan bungki linti sawit yang bersifat bersifat higroskopis menyerap kelembapan ruang yang berpotensi pertumbuhan kapang aspergillus SP bungki linti sawit ini mengandung karbohidrat sebagai sumber karbon protein sebagai sumber nitrogen kalsium dan fosfor sebagai sumber mineral seperti yang diketahui pada bungki linti sawit kadar protein rendah dan kadar serat dan mananya tinggi dimana dapat merusak dinding saluran pencernaan maka dari itu dilakukan fermentasi untuk meningkatkan nutrisi dan mengurangi zat yang dapat merusak untuk menghasilkan bahan yang memenuhi persyaratan bebas dari alfatoksin maka perlu dilakukan pengaturan berikut yang pertama menerapkan GMP plus yakni persyaratan good manufacturing praktis khusus untuk produksi pakan yang kedua menerapkan sistem HA-CCP atau hazard analysis critical control point yang ketiga memastikan kadar air bahan baku biji inti sawit maksimum 10% yang keempat memastikan fumigasi menggunakan fosfin atau methyl bromida produk sebelum dikepalkan selanjutnya mikroba yang terlibat mikroba yang terlibat yang dipilih disini yaitu kapang trichoderma resei mikroba trichoderma resei merupakan salah satu kapang yang mampu mendegradasi poisacaridamanan dengan menghasilkan beberapa enzim yang memiliki kegunaan potensial di dunia industri seperti enzim silalase enzim silanase enzim ketinase dan enzim mananase ada pun kelebihan dari kapangnya adalah mudah diperoleh dan mudah aplik dalam aplikasinya atau mudah dikembang biakan mikroba kapang atau baktering digunakan menghasilkan enzim-enzim yang berbeda untuk memecah karbohidrat bukan pati silulosa atau memecah protein berikut tabel mikroba yang dapat digunakan dalam proses fermentasi bungkil inti sawit selanjutnya produk yang dihasilkan pada ketebalan media 2 cm diperoleh kandungan protein kasar tertinggi yaitu 24,31% beberapa literatur mengatakan bahwa kandungan protein kasar pada bungkil inti sawit sekitar 14,5% sampai 16,5% apabila dibandingkan dengan protein kasar pada bungkil inti sawit yang dihasilkan yaitu 23,39% sampai 24,37% maka terjadi peningkatan yang diharapkan karakteristik kapang tricoderma resei memiliki pertumbuhan koloni dan diameter kapang tercepat selama 24 jam pertama dan memasuki fase spesioneri pada umur pertumbuhan 60 jam dengan jumlah koloni 2,13 x 10,6 CFU per cc diameter koloni tertinggi dicapai pada umur 30 jam dengan persentasi perubahan diameter koloni mencapai 102,89% jumlah koloni ditransformasi dalam log mengikuti persamaan Y sama dengan 2,29 tambah 0,0652x untuk diameter koloni kapang dapat diketahui dengan persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 9,58 tambah 1,32 x ada pun persamaan regresi untuk perubahan diameter koloni adalah Y sama dengan 74,6 kurang 1,63 x lanjut saja selanjutnya prosedur kerja yang dilakukan yaitu pertama-tama menyiapkan mungkin inti sawit sebagai media pertumbuhan kapang lalu pada mikroba dilakukan uji karakteristik pertumbuhan kapang trichoderma perbanyakan kapang trichoderma lalu ada pembuatan inokulum lalu difermentasi pada berbagai dosis kapang dan dengan ketebalan media mungkin inti sawit yang berbeda lalu dihasilkan mungkin inti sawit fermentasi selanjutnya metabolisme mikroba mikroba trichoderma resei menghasilkan enzim selulase dengan adanya metabolisme karbon lalu adanya metabolisme RNA pada vakuola lalu dihasilkan selulase seperti yang terlihat pada slide selanjutnya pertumbuhan mikroba karakteristik pertumbuhan mikroba yang pertama mikroba tumbuh pada substrat padat biasanya obligat aerob atau membutuhkan oksigen produk yang dihasilkan lebih besar daripada media cair dan dapat diproduksi kembali secara berulang secara keseluruhan dari awal hingga akhir fermentasi pH sekitar 5,34 sampai 5,94 pertumbuhan pertumbuhan mikroba persentasi perubahan diameter koloni kapang paling besar dicapai pada umur 30 jam memasuki fase logaritmik atau fase eksponensial dengan kecepatan pertumbuhan paling tinggi jumlah koloni kapang mulai konstan saat memasuki fase stasionari dicapai pada umur 60 jam yakni mencapai 2,13 x 10 pangkat 6 FCO per cc selanjutnya regulasi metabolisme metode kultivasi yang diterapkan pada tricho dan maresei ditirip beratkan pada tujuan hasil produksi enzim yang berguna produksi enzim pada tricho dan maresei dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu substrat pH dan temperatur substrat atau media yang digunakan merupakan campuran dari sumber karbon dan nitrogen pada komposisi tertentu langsung saja regulasi metabolisme yang diamati pada percobaan pertama suhu media selama fermentasi diukur setiap 24 jam pH media selama fermentasi pada waktu tertentu diambil kemudian digerus dengan mortal dan ditambahkan akuades dengan perbandingan 1 banding 5 pH diukur saat angka tidak berubah lagi yang ketiga kandungan protein kasar diukur dengan metode kejeldah analisis ini menggunakan asam sulfat dengan suatu katalisator dan katalisator pemanasan zat organik dari sampel dioksidasi oleh asam sulfat dan nitrogen diubah dalam ammonium sulfat kelebihan asam sulfat dinetralisasi dengan natrium hidroksida sampai larutan menjadi basah dari ammonium sulfat lalu didestilasi dengan dengan medium asam untuk mendapatkan nitrogen secara kuantitatif lalu pH protein di dihitung menggunakan rumus protein sama dengan N% kali 6,25 selanjutnya kelebihan dan kekurangan 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 pada perjalanan ini mungkin diketahui sangat mudah terkontaminasi oleh kapang terutama apabila kadar airnya melebihi 15% bila terkontaminasi oleh kapang memicu adanya alfatoksin yaitu alfatoksin ini sekelompok senyawa toksik yang memiliki struktur yang mirip keuntungannya pertama selanjutnya keuntungan yang pertama tidak memerlukan tambahan lain kecuali air yang kedua persiapan inokulum lebih sederhana tiga dapat menghasilkan produk dengan kepekatan tinggi empat kontrol terhadap kontamineri lebih mudah lima kondisi medium mendekati tempat mendekati keadaan tempat tumbuh alaminya keenam produktivitas tinggi tujuh tidak diperlukan kontrol pH maupun suhu yang sangat teliti selanjutnya kesimpulan mukil inti sawit dengan adanya teknologi fermentasi menunjukkan kadar protein yang lebih baik semakin banyak sel mikroba yang tumbuh maka kandungan protein dalam produk fermentasi medium padat akan meningkat juga memperbaiki daya cerna mukil inti sawit terfermentasi karena serat kasarnya turun berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan teknologi fermentasi pada mukil inti sawit dapat menurunkan serat kasar hingga sekitar 12,38% dan pada ketebalan 2 cm dapat diperoleh kandungan protein kasar yang meningkat sekitar 7,87% daftar pustaka diambil dari 3 jurnal pertama pasar ribu T 2018 kedua hermawan dan legis T 2015 dan jailani A 2007 sekian fermentasi sekian presentasi dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati